Intro Udara pagi masih terasa sejuk, kabut masih tampak di sisi bukit Padang Lembah Behoa. Indahnya pemandangan menambah warna ketika berwisata di situs Megalitik Pokekia. Situs Cagar Budaya ini terletak di Desa Hanggira, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Situs Megalitik Pokekia ini hanya salah satu dari sekian banyak situs Megalitik yang terdapat di Lembah Behoa. Hasil penelitian aneka Megalitik di situs Pokekia ini telah berusia sekitar 3.000 tahun. Dari kejauhan hanya terlihat seperti batu biasa, namun ketika melihat lebih dekat, di permukaan batu itu banyak terdapat ukiran-ukiran. Menurut Sunardi, juru pelihara situs Pokekia, di lokasi ini ada berbagai jenis Megalitikum, mulai dari batu dakon, kalamba, arca, lumpang batu, dan lainnya. Setiap jenis memiliki fungsi tersendiri, mulai dari cara melihat kalender sampai tempat pemakaman orang zaman dulu. Kurang lebih 270 benda cagar budaya dari kecil hingga yang terbesar. Dan tidak menutup kemungkinan, sewaktu-waktu bisa bertambah, karena beberapa juga dari sebelum pendataan itu, ada yang baru muncul dari dalam tanah ketika kami melakukan pembersihan di lingkungan ini, ada yang kami temukan lagi. Dan kemudian alfaktor alam seperti longsor, ternyata di bawah tanah itu dengan adanya longsor, muncul lagi benda cagar budayanya. Situs Megalitik Pokekia ini menjadi salah satu potensi wisata di Kabupaten Poso. Pengunjung situs Pokekia, Nur Salina bilang, potensi ekowisata di lokasi ini sangat besar. Kebetulan saya kemarin penelitian di sini itu tentang ekowisata, Jadi Pokekia ini sangat berpeluang besar untuk dikelola baik dalam segi ekowisatanya. Situs Megalitik Pokekia ini tidak saja menarik wisatawan. Dalam beberapa kesempatan, ada beberapa peneliti yang datang untuk melakukan penelitian tentang peradaban zaman dulu. Selain situs Megalitik Pokekia, ada beberapa situs yang tersebar di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Banyak situs Megalitik itu membuat pemerintah daerah memakai slogan 1000 Megalit untuk wisata di Sulawesi Tengah.